Intro Horas Salam Reformanda Masihaholongan Shalom Topik rendungan kita pada hari ini Rabu 16 Juni 2021 adalah Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Dan Naskita terdapat pada 1 Petrus 3 ayat 9 Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Setiap hari kita melihat dan mendengar Orang menghina atau melakukan sesuatu yang jahat Kepada orang lain Kita melihat orang bisa menjadi jahat Dan membenci orang lain Karena kejahatan yang dilakukan Beberapa orang melakukan kekerasan fisik Sementara yang lain Tidak melakukan kekerasan fisik Tetapi kekerasan verbal Reaksi kebanyakan orang Terhadap kekerasan yang diarahkan kepadanya Adalah untuk menyerang balik Sudah umum bahwa serangan balik dilakukan Dengan cara yang sama Kekerasan harus dibayar dengan kekerasan Kata-kata buruk dibalas kata-kata buruk Ada juga orang yang tidak menyerang sesamanya secara langsung Tetapi berbicara buruk tentang dia Kepada orang lain Menurut pendapat umum Bahwa kita memiliki hak untuk membalas dengan cara yang sama Kita berhak menggunakan kejahatan Untuk memerangi kejahatan Maka yang terjadi adalah Dosa menimbulkan dosa lain Dan seterusnya Ini dapat memperburuk keadaan Biasanya akan semakin memburuk Jika dendam dibalaskan Tuhan tidak bekerja seperti itu Yesus tidak bekerja dengan cara itu Saat Yesus dicambuk Dipukuli Dan dipaku di kayu salib Dia tidak membalas secara fisik Atau dengan kata-kata Dia benar-benar memberkati mereka Dan meminta Tuhan untuk mengampuni mereka Orang-orang yang beriman Harus mencurahkan berkat Kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka Tidak peduli Apakah kejahatan itu Dilakukan dengan sengaja Atau tidak sengaja Memberi berkat Adalah menunjukkan kasih Yaitu kasih Tuhan Kepada orang tersebut Orang akan menyakiti orang lain Baik yang beriman Maupun yang tidak beriman Karena itulah kodrat manusia Berbuat dosa Orang percaya Orang harus menunjukkan cinta dan kasih sayang Bukan kebencian Mereka harus menyerahkan Pembalasan kepada Tuhan Mereka tidak boleh membalas Kejahatan dengan kejahatan Atau penghinaan dengan penghinaan Ada saat-saat ketika Seseorang berbuat jahat kepada kita Atau menghina kita Sebelum kita bereaksi Pikirkan Bagaimana Tuhan telah memperlakukan kita Ketika kita menghina Atau melakukan kejahatan Kepadanya Dia menunjukkan kasih Dan memberkati kita Ambil berkat yang sama Dan tuangkan ke yang lain Jangan biarkan Diri kita jatuh Kedalam perangkap dunia Untuk membalas kejahatan Dengan kejahatan Jangan biarkan Diri kita terjerumus Kedalam dosa Karena perbuatan Atau perkataan buruk Seseorang terhadap kita Pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita Lebih besar Daripada balas dendam Yang tidak pernah membantu kita Hiduplah seperti Yesus hidup Bukan seperti dunia Pertanyaan itu direnungkan Selama ini Apakah saya hidup menurut dunia Melampiskan dendam kepada mereka Yang berlaku jahat kepada kita Apakah saya lebih menuruti Cara hidup dunia Daripada cara hidup Yesus Marilah kita berdoa Ya Tuhan Yesus Tolonglah kami hidup Meneladani hidup Yesus Yang mengasihi mereka Yang berbuat jahat kepadanya Dan memohon engkau Mengampuni mereka Amin Demikian Renungan kita Pagi ini Selamat berkarya Bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton 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 Hasil Terima kasih telah menonton Terima kasih.